Unrivalet Medicine God Season 142 Bab 1421 menulis mitos Untuk apa kamu masih linglung? Apa yang saya katakan sebelumnya, Anda lupa semuanya. Ye Yuan berkata dengan dingin. Bai Siu dan yang lainnya gemetar dan berteriak keras, bunuh. Berjuang sampai akhir dan sama sekali tidak mundur. Sisanya entah kenapa dirangsang juga, menerkam bersama-sama. Semua orang datang dengan tekad untuk mati, tetapi tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar memiliki kemampuan untuk menolak penyelesaian besar Heaven Glimpse Huo Tianyang. Darah panas masih ada, tetapi mereka tidak perlu mati. Pada saat ini, Guiyun sudah bentrok dengan Huo Tianyang. Neter Ghost Klau sangat kuat, mencocokkan dengan Huo Tianyang, itu tidak jatuh ke dalam kerugian sedikitpun. Tuan Ye Yuan, terima kasih. Bai Chen berkata dengan penuh terima kasih dari lubuk hatinya yang nyaris tidak lolos dengan hidupnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, apa yang baru saja kamu lakukan cukup bagus. Bai Chen seperti anak kecil yang dipuji, bersemangat sampai tidak tahu harus berbuat apa. Dia tersenyum malu-malu dan berkata, B benarkah? Ye Yuan menganggup dan berkata, memberikan buah persik, membayar dengan buah prem. Anda memperlakukan mereka dengan hati yang tulus, sehingga mereka secara alami akan mendukung Anda juga. Namun, di dunia seniman bela diri, kekuatan selamanya adalah cara raja. Tatapan Bai Chen menunjukkan tatapan penuh tekad saat dia menganggup dan berkata, Tuan, saya mengerti. Jika kita bisa mengalahkan istana suci hujan musim gugur dalam pertempuran ini, murid ini pasti akan berkultivasi dengan keras. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tidak ada, kita pasti akan menang. Sombong yang benar-benar tak tahu malu. Saya ingin tahu apakah Anda masih akan begitu sombong jika Anda tahu bahwa Anda akan mati. Baca lebih banyak bab di list novel.com. Bai Chen tiba-tiba terkejut. Ternyata seorang ahli dari istana suci hujan musim gugur sudah tiba-tiba jauh dari mereka sejak tidak tahu kapan. Ye Yuan tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia hanya berkata dengan dingin, sombong. Sangat menyesal, saya tidak pernah sombong. Petik 2 Bai Chen berkata dengan cemas, Tuan, dia adalah tetua kesembilan istana hujan musim gugur, Lan Zero, pembangkit tenaga Heaven Glims tahap awal. Kami, kami tidak memiliki pembangkit tenaga Heaven Glims di pihak kami. Pada saat ini, kedua belah pihak berada dalam huru-hara yang kusut, tetapi pembangkit tenaga Heaven Glims dari istana hujan suci musim gugur memiliki satu orang lagi. Lan Zero tidak dapat menemukan lawan. Dia berpikir untuk datang untuk membunuh Bai Chen dan Ye Yuan pada saat pertama. Ye Yuan berkata dengan dingin, Kamu mundur ke satu sisi. Tatapan Bai Chen berubah menjadi niat dan dia berkata dengan tidak percaya, Tuan, Anda ingin berurusan dengannya sendirian. Dia, dia adalah pembangkit tenaga listrik Heaven Glims. Ayo, laki-laki, cepat datang, laki-laki, semuanya, hadapi Lan Zero bersama-sama. Ye Yuan menggunakan gerakan tangan untuk menghentikan Bai Chen dan berkata dengan dingin, Tidak perlu. Kamu pergi dan bantu yang lain, serahkan orang ini padaku. Petik 2. Ekspresi Bai Chen berubah, tidak tahu dari mana kepercayaan Ye Yuan berasal. Alam Dewa mendalam gua melawan alam Dewa sekilas surga satu lawan satu, Apakah ini lelucon? Lan Zero memandang Ye Yuan dan berkata dengan nada menghina, Orang yang sombong, kamu pikir dengan membawa pembangkit tenaga listrik Ghost Dao di sisimu, kamu tidak terkalahkan. Jika saya tidak salah menebak, Anda seharusnya hanya menjadi groto profound realm, kan? Petik 2. Dia melihat dari reaksi Bai Chen bahwa Ye Yuan jelas merupakan alam Dewa mendalam gua. Anggaplah dia membawa beberapa kekuatan yang menyembunyikan artefak suci padanya, itu sebabnya dia tidak bisa melihat menembus kedalamannya. Kecuali, alam Dewa mendalam gua ini begitu sombong, untuk benar-benar berani pergi satu lawan satu dengannya. Apa lelucon? Ye Yuan perlahan mengeluarkan pedang pemusnahan jahat dan berkata dengan tatapan tenang, Jadi apa? Lan Zero tertawa keras dan berkata, Jadi apa? Di depan alam Dewa sekilas surga, alam Dewa mendalam gua adalah keberadaan seperti semut. Sejak zaman kuno, tidak pernah ada contoh alam mendalam gua yang mengalahkan alam Dewa sekilas surga, apakah Anda berpikir bahwa Anda sedang menulis sebuah mitos? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Begitukah? Lalu aku akan menulis sebuah mitos? Lan Zero belum membalas tepat waktu dan Ye Yuan sudah bergerak. Menghancurkan bintang. Ujung pedang yang tajam menggambar bulan sabit yang indah, membawa hukum pedang dao yang mengejutkan, dan menebang ke arah Lan Zero. Gerakan pedang ini sangat cepat, tidak memberi Lan Zero waktu untuk bereaksi sama sekali. Meskipun Lan Zero khawatir, dia tidak panik. Karena dia tidak bisa mengelak, maka angkat pedang untuk memblokir. Seberapa kuat pedang seorang seniman bela diri Grotto Profound. Tapi ketika cahaya pedang ini mendarat di pedangnya, sebuah kekuatan besar langsung menyebar ke seluruh tubuhnya dari tubuh pedang. Mendering. Tubuh Lan Zero mirip dengan bola meriam, dijatuhkan oleh Ye Yuan dengan cepat dari udara. Ledakan. Tubuh Lan Zero terhempas ke tanah, menghancurkan lubang yang dalam. Ketika Bai Chen melihat adegan ini, bola matanya hampir keluar. Ini, ini juga agak terlalu kuat, kan? Apakah Tuan Ye Yuan, benar-benar alam dewa mendalam gua? Bai Chen tiba-tiba merasa bahwa pemahamannya benar-benar ditumbangkan. Apakah mataku gagal? Apakah Lord Ye Yuan benar-benar seorang seniman bela diri Grotto Profound, benar-benar menjatuhkan Lan Zero dengan pedang? Tidak salah, kekuatan yang digunakan Lord Ye Yuan sebelumnya adalah alam dewa mendalam gua dan tidak melampaui alam ini. Seorang seniman bela diri Grotto mendalam sebenarnya mampu mengalahkan pembangkit tenaga listrik Heaven Glimpse, ini. Ini terlalu tak terbayangkan. Sebuah mitos. Ini benar-benar mitos. Sejak dahulu kala, tidak pernah ada seniman bela diri Grotto Profound yang mampu melompati alam untuk mengatasi pembangkit tenaga Heaven Glimpse. Tuan Ye Yuan, dia, benar-benar melakukannya. Adegan ini terlalu mengejutkan, bahkan mengkhawatirkan orang banyak yang saat ini sedang berperang. Terutama para seniman bela diri Grotto Profound Deity Realm, pihak White Knight Sacred Palace menempati keuntungan yang cukup besar. Poin ini secara alami dikreditkan ke Ye Yuan membunuh lebih dari selusin dari pembangkit tenaga besar Grotto mendalam istana hujan musim gugur dengan satu pedang. Bukan hanya Skyfootil World, bahkan di Heaven Spun World, sama sekali tidak ada seniman bela diri Grotto Profound yang mampu mengatasi pembangkit tenaga Heaven Glimpse juga. Bahkan Jin Yu, jenius semacam itu dengan pemahaman yang sangat mendalam tentang hukum pedang Dao, juga tidak bisa melakukan ini. Antara Heaven Glimpse Deity Realm dan Grotto Profound Deity Realm, dua alam utama ini, ada jurang yang tidak dapat diatasi. Pembangkit tenaga Heaven Glimpse sepenuhnya dapat mengandalkan penindasan alam dan dengan paksa menghancurkan seniman bela diri Grotto mendalam. Di Skyfootil World, tempat semacam ini, bahkan lebih kecil kemungkinannya terjadi situasi melompati alam ke pertempuran. Tapi sekarang, mitologi ini benar-benar muncul di depan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Astaga! Lan Ziru melompat keluar dari tanah dan terbang tinggi di langit sekali lagi, berhadapan dengan Ye Yuan. Sial! Kamu orang yang tercelah, untuk benar-benar berani menyergap. Lan Ziru mengutuk. Sudut mulut Ye Yuan sedikit melengkung dan dia mengejek, penyergapankan. Ekspresi Lan Ziru sangat jelek. Terlepas dari apakah dia mengakuinya atau tidak, gerakan pedang itu sebelumnya memang merupakan ancaman besar baginya. Jika bukan karena serangannya yang tepat waktu, pedang itu bisa saja merenggut nyawanya. Sampai sekarang, lengannya masih mati rasa. Kekuatan gerakan pedang itu terlalu menakutkan. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan, seorang seniman bela diri Grotto Profound deity Rilem benar-benar bisa melepaskan gerakan pedang yang begitu menakutkan. Jelas tampak seperti tebasan biasa dan tidak signifikan, tetapi mentransmisikan ke pedangnya, itu benar-benar mampu menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Pemanfaatan kekuatan hukum orang ini baru saja mencapai puncak kesempurnaan. Huh, jangan sombong. Kursi ini mengakui bahwa kekuatan Anda cukup bagus, itu terlalu buruk bahwa Anda masih hanya seorang seniman bela diri Grotto mendalam pada akhirnya. Teknik bela diri yang hebat, Anda mungkin tidak bisa melepaskan lebih dari beberapa gerakan pedang, bukan? Hasil Anda hanyalah kematian pada akhirnya. Petik 2. Lanziru berteriak keras, mengangkat pedangnya dan menyerang. Roh melahap sembilan pedang. Menghancurkan bintang. Alam dewa sekilas surga, alam dewa mendalam gua, dua siluet, bentrok bersama di tengah-tengah mata semua orang yang tercengang. Bab 1422 versi lengkap memotong bintang. Dua sosok itu seperti hantu, terjalin satu sama lain di udara, memancarkan serangkaian gelombang suara yang mengerikan. Terlepas dari apakah itu seniman bela diri istana suci malam putih atau pembangkit tenaga istana hujan musim gugur, mereka semua dibuat gelisah oleh pertempuran besar di sini. Ekspresi Huo Tianyang bahkan lebih jelek lagi. Orang aneh macam apa yang ditemukan White Knight's Secret Palace. Grotto Profound Deity Realm bertarung sengit dengan Heaven Glimpse Realm, dan pertarungan ini benar-benar seimbang. Benar-benar fantasi belaka. Di pihak Lanziru, semakin dia bertarung, semakin dia khawatir. Dia sama sekali tidak berani percaya bahwa serangan mengerikan seperti itu, Ye Yuan benar-benar mampu melepaskannya bergerak demi bergerak. Mereka yang tidak tahu bahkan akan berpikir bahwa Ye Yuan adalah pembangkit tenaga Heaven Glimpse. Namun, Ye Yuan jelas hanya seorang seniman bela diri Grotto Profound. Dia bahkan tidak mencapai Heaven Glimpse setengah langkah. Orang di depannya ini benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Serangan tebasan Ye Yuan luar biasa, membuat Lanziru ingin muntah darah beberapa kali. Menghadapi seniman bela diri Grotto Profound Realm, dia benar-benar ditekan. Aku ingin melihat berapa batasmu. Saya tidak percaya bahwa Anda, seorang seniman bela diri Grotto Profound Realm, benar-benar dapat melepaskan teknik bela diri semacam ini tanpa batas. Lanziru dipukuli oleh Ye Yuan sampai dia tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Dia juga memutuskan hatinya untuk terus berlama-lama dengan Ye Yuan. Tentu saja, dia sepertinya tidak punya ide yang lebih baik juga. Dalam keadaan seperti ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menunggu esensi ilahi Ye Yuan abis. Pada saat itu, itu akan menjadi kesempatan untuk serangan baliknya. Bai Chen bersemangat sampai wajahnya memerah. Dia tahu bahwa Tuan Ye Yuan sangat kuat, tetapi tidak berpikir bahwa dia bisa sekuat itu. Pertempuran ini, Ye Yuan pasti akan menang. Tiba-tiba, dia mengangkat tombak panjangnya dan berkata dengan tegas, bunuh, bunuh, bunuh. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Hari ini, kita akan membuat hama istana suci hujan musim gugur datang tanpa kembali. Selesai berbicara, Bai Chen membawa momentum mengesankan yang gigih dan bergabung dengan perang yang kusut. Seni tombaknya menerobos sebelum ini. Sekarang, kekuatannya telah meningkat pesat. Menghadapi pembangkit tenaga besar Groto Profound dari istana suci hujan musim gugur, dia tidak jatuh ke dalam kerugian sedikitpun. Dalam keadaan seperti ini, tren menurun istana suci hujan musim gugur secara bertahap terwujud. Karena kekuatan tempur kelas bawah yang kurang, seniman bela diri Groto mendalam istana hujan musim gugur sering harus menghadapi dua, bahkan tiga lawan. Dalam rencana awal Huo Tianyang, meskipun tenaga di pihak mereka rendah, kekuatan tempur kelas atas sangat memadai. Istana suci malam putih kehilangan Bai Yehai, pihak mereka akan dapat langsung menghancurkan dengan kekuatan tempur kelas atas. Di depan Heaven Glimpse Deity Realms, Groto Profound itu tidak memiliki tempat untuk menunjukkan kemampuan mereka sama sekali. Tapi sekarang, dia dihalangi oleh Guiyun, tidak bisa meluangkan waktu sama sekali. Dengan cara ini, kekuatan tempur kedua belah pihak menjadi jauh lebih seimbang. Apa yang lebih terkutuk adalah bahwa Yeyuan benar-benar mengikat satu-satunya pembangkit tenaga listrik Heaven Glimpse tambahan, Lan Zero. Keuntungan White Knight Sacred Palace dalam jumlah menjadi semakin jelas. Bai Chen bergabung dengan pertempuran kelompok, dia memiliki penampilan yang tidak takut mati, maju dengan gila. Dia sangat membenci Huo Tianyang. Saat bertarung saat ini, itu benar-benar tanpa memperdulikan nyawanya. Yang lain terinfeksi olehnya, masing-masing dari mereka juga menjadi sangat bersemangat, membunuh sampai Istana Suci Hujan Musim Gugur membuang helm dan mantel surat mereka. Segera, korban mulai muncul di sisi Istana Suci Hujan Musim Gugur. Huo Tianyang terbakar kecemasan, tetapi tidak bisa melakukan apapun pada Guiyun sama sekali. Neter Ghost Klau benar-benar sangat kuat, tidak peduli seberapa keras dia menyerang, itu tidak berhasil. Ghost Dao 100 Rune milik Guiyun sudah dikultifasikan ke Rune ketiga. Meskipun wilayahnya belum menerobos, kekuatannya maju dengan pesat. Melompati alam untuk berperang bukanlah masalah besar baginya. Bagaimanapun, Hantu Dao 100 Rune ini adalah seni rahasia tingkat pertama Ghost Dao. Huo Tianyang tidak pernah berpikir bahwa situasi pertempuran akan benar-benar terjadi pada situasi seperti ini. Bagaimana dia masih bisa berpikir untuk menelan Istana Suci Malam Putih sekarang? Dia hanya ingin cepat pergi sekarang. Tetapi orang-orang Istana Suci Malam Putih semua gila dengan pertempuran, masing-masing dari mereka seperti disuntik dengan stimulan, mengganggu tanpa henti, tidak memberi mereka kesempatan untuk keluar sama sekali. Mundur saat ini terlalu berbahaya. Mereka pasti menderita kerugian besar. Ledakan. Tepat pada saat ini, suara ledakan keras datang dari sisi lain. Ekspresi Huo Tianyang berubah keras. Menemukan waktu untuk melirik, dia tidak bisa menahan rasa heran di dalam hatinya. Lan Ziru bermandikan darah dari ujung kepala sampai ujung kaki, dalam keadaan menyedihkan, darah segar menyembur liar dari mulutnya. Jelas, dia hampir tidak bisa bertahan lagi. Sebaliknya, Ye Yuan mengangkat pedang panjangnya dan bergegas lagi. Huo Tianyang sangat terkejut di dalam hatinya. Bagaimana mungkin seniman bela diri Groto Profound Deity Rilem begitu tangguh? Melihatnya, Lan Ziru akan jatuh ke tangan Ye Yuan cepat atau lambat. Pada awalnya, pemikirannya sama dengan pemikiran Lan Ziru, merasa bahwa Ye Yuan hanya bisa bertahan sebentar. Teknik bela diri yang cepat dan ganas semacam itu, tidak mungkin untuk dilepaskan tanpa batas. Tapi waktu yang lama telah berlalu, dan Ye Yuan tidak tahu berapa banyak gerakan pedang dan masih tidak menunjukkan tanda-tanda esensi ilahinya habis. Mungkinkah esensi ilahi orang ini tidak terbatas? Pada saat ini, Huo Tianyang sudah ingin mundur di dalam hatinya. Lanjutkan dengan ragu-ragu, situasinya mungkin akan lebih buruk. Lan Ziru menatap Ye Yuan yang berjalan perlahan. Ekspresinya berkedip tanpa henti. Kamu, mungkinkah esensi ilahimu tidak ada habisnya? Bagaimana, bagaimana bisa seperti ini? Suara Lan Ziru dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan keputusasaan. Keberadaan pria di depannya ini benar-benar menumbangkan pemahamannya tentang dunia ini. Segalanya dan segalanya benar-benar berbeda dari akal sehat. Sekarang, dia mencium bau kematian. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan senyum tipis, orang mati tidak perlu tahu banyak. Ekspresi Lan Ziru sangat buruk. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata dengan keras, saya tidak percaya bahwa Groto Profound benar-benar dapat menentang surga. Pedang ke-99 pedang yang melahap jiwa, pembantaian darah yang memakan jiwa. Tiba-tiba, darah segar melonjak di dalam tubuh Lan Ziru. Itu bangkit dengan gila. Ekspresi Huo Tianyang berubah, Lan Ziru benar-benar dipaksa sejauh ini. Pembantaian darah pemakan jiwa ini mengorbankan nyawa seseorang sebagai harganya, memperoleh peningkatan kekuatan yang besar dalam waktu singkat. Meskipun kekuatannya sangat menakutkan, ketika gerakan ini digunakan sampai akhir, dia sendiri juga akan menendang ember. Lan Ziru akan saling menghancurkan di sini. Of! Bai Chen mengerahkan tombak dengan penuh semangat, langsung menembus dada pembangkit tenaga listrik Groto Profound lawan. Tepat pada saat ini, dia merasakan aura yang kuat hingga ekstrim. Berbalik untuk melihat, ekspresinya tidak bisa membantu berubah secara drastis. Tidak baik, Tuan Ye Yuan dalam bahaya. Ekspresi Bai Chen berubah saat dia berkata, Aura yang sangat kuat, Lan Ziru hanyalah pembangkit tenaga Heaven Glimpse tahap awal yang baru masuk sebelum ini. Aura sekarang sudah naik ke puncak Heaven Glimpse tahap awal. Petik 2. Orang ini akan saling menghancurkan, ingin menyeret Tuan Ye Yuan sebelum kematiannya juga. Sial, pedang yang sangat kuat, Tuan Ye Yuan, dalam bahaya. Ketika seniman bela diri White Night Sacred Palace yang baru saja menyelesaikan pertempuran melihat adegan ini, setiap ekspresi mereka sangat berubah. Ye Yuan melihat pemandangan ini dengan tatapan acuh-ta'acuh dan berkata dengan acuh-ta'acuh, permainan yang membosankan. Karena itu masalahnya, aku akan menggunakan versi lengkap Sundering Stars untuk mengirimmu ke jalanmu kalau begitu. Pedang Ye Yuan perlahan terangkat. Pedang biasa dan hambar, lingkungan tidak memiliki sedikitpun undulasi. Orang-orang di sekitar mereka bahkan tidak bisa merasakan aura apapun dari tindakan Ye Yuan ini. Tidak ada yang bisa merasakan gelombang kekuatan hukum. Pedangku, sebenarnya, ini benar-benar di luar kendali. Milikku juga, itu, ini gemetar. Pada saat ini, pedang di tangan semua orang yang menggunakan pedang sebenarnya memiliki perasaan lepas kendali. Bab 1423 mengajar murid. Pergelangan tangan Ye Yuan bergetar, mengayunkan pedangnya ke bawah. Suara mendesing. Tanpa undulasi esensi ilahi yang agung, hanya suara lembut yang merobek udara. Tubuh Lanziru tiba-tiba menjadi kaku, dan aura yang terus meningkat itu tiba-tiba berhenti. Ye Yuan perlahan-lahan menyingkirkan pedangnya, napasnya tampak agak tidak teratur. Pengeluaran untuk langkah ini benar-benar cukup besar baginya. Apa, apa yang terjadi, pertarungan, berakhir begitu saja. Ya, saya hanya melihat Tuan Ye Yuan mengayunkan pedang dan sudah selesai. Langkah apa ini, mengapa tidak ada undulasi sama sekali? Uh, warg. Sama seperti orang-orang yang terkejut, tubuh Lanziru meledak, berubah menjadi awan kabut darah. Pembantaian darah pemakan jiwa, gerakan ini, belum digunakan dan dia sudah mati total. Kejutan di hati Huo Tian yang tidak bisa lebih besar lagi. Lanziru yang menggunakan pembantaian darah pemakan jiwa sebenarnya dibunuh oleh Ye Yuan dengan pedang seperti ini. Kebenaran dan kepalsuan pedang itu barusan, bahkan dia, pembangkit tenaga besar Heaven Glimpse ini, tidak melihatnya. Orang luar melihat ke atas, itu hanya gelombang biasa, biasa dan hambar. Semua orang hanya mendengar suara robekan di udara, dan kemudian, Lanziru meledak. Mundur. Huo Tian yang membuat keputusan yang cepat, auranya tiba-tiba meletus, memaksa Netergos Klaus sedikit mundur, sosoknya melarikan diri kekejauhan seperti kilat. Begitu dia berlari, bagaimana mungkin yang lain masih memiliki ide untuk terus bertarung. Semua sangat ingin melarikan diri. Tapi kekuatan semua orang kurang lebih sama. Jadi bagaimana mungkin ingin lari semudah itu? Oleh karena itu, huru hara yang awalnya kusut menjadi pengejaran. Pembangkit tenaga White Knight Secret Palace menjadi lebih berani saat mereka bertarung, sementara pembangkit tenaga Dewa Rilem Istana Suci Hujan Musim Gugur melarikan diri saat mereka bertarung. Dalam sekejap, mereka mengejar seratus ribu mil jauhnya. Pembangkit tenaga Dewa Rilem Istana Suci Hujan Musim Gugur Musnah Satu Demi Satu. Sedemikian rupa sehingga selama proses pengejaran, Baixiu memiliki tampilan besar kekuatan tak terkalahkan, menghabisi sesepu alam Dewa sekilas surga dari sisi yang berlawanan. Dengan ini, pembangkit tenaga Dewa Rilem White Knight Secret Palace merasa sangat bersemangat, berbaris lurus ke segala arah, memburu dengan hirup pikuk. Sepanjang jalan, Ye Yuan mengikuti sekelompok orang tanpa tergesa-gesa. Sepanjang jalan sampai mereka membunuh keperbatasan dua istana suci yang besar, Ye Yuan memanggil dengan suara yang jelas, Baiklah, berhenti di sini. Baru pada saat itulah kelompok pembangkit tenaga White Knight Secret Palace berhenti dengan perasaan merindukan lebih banyak lagi. Tuan Ye Yuan, mengapa tidak mengejar lebih jauh? Bukankah baik bagi kita untuk menindaklanjuti kemenangan dengan mengejar dan menghancurkan istana suci hujan musim gugur dalam satu gerakan, membalaskan dendam ayah. Bai Chen berkata dengan bingung. Ye Yuan tersenyum tetapi tidak berbicara. Mo Yun angkat bicara, Tuan Istana, maksud Tuan Ye Yuan adalah, jangan mengejar musuh yang putus asa. Huo Tianyang pada akhirnya adalah pembangkit tenaga besar Heaven Glimpse. Bagi kita untuk benar-benar mendorongnya ke jalan buntu, konsekuensinya terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Ekspresi Bai Chen berubah, menemukan bahwa Gu Yun sudah lama menghilang. Kemungkinan besar, pengeluaran pertempuran ini untuknya juga agak besar. Saya mengerti, Bai Chen mengangguk dan berkata dengan serius. Pertarungan ini awalnya berada di tengah situasi tanpa harapan, tetapi berakhir dengan kemenangan tanpa cacat, melebihi harapan semua orang. Saat ini, semua orang menarik kegirangan, seperti mereka gila. Tuan Ye Yuan perkasa. Tuan Ye Yuan perkasa. Tuan Ye Yuan perkasa. Mereka tahu bahwa kemenangan ini sepenuhnya Ye Yuan membalikkan situasi tanpa harapan sendirian. Tanpa Ye Yuan, Istana Suci Malam Putih saat ini mungkin sudah benar-benar hancur. Lord Ye Yuan benar-benar sosok seperti dewa, untuk benar-benar dapat membunuh pembangkit tenaga listrik Heaven Glimpse Realm dengan Grotto Profound Realm. Ini adalah pencapaian pertempuran yang mengguncang bumi, benar-benar merongrong pemahaman kita. Gerakan pedang terakhir itu benar-benar sebuah karya seni yang luar biasa. Aku, seniman bela diri Heaven Glimpse Deity Realm ini, sebenarnya sama sekali tidak bisa melihatnya sama sekali. Semua orang menimpali satu demi satu, merasa sangat tidak percaya pada pencapaian pertempuran ajaib Ye Yuan. Versi lengkap Sundering Stars adalah gerakan pedang yang memadatkan hukum pedang Dao hingga ekstrim. Bukannya itu tidak memiliki jejak undulasi esensi ilahi, tetapi semua esensi ilahi Ye Yuan dikompresi menjadi kisaran yang sangat kecil. Dipadatkan tetapi tidak tersebar. Langkah ini tampak biasa. Sebenarnya, itu adalah langkah yang menerapkan hukum pedang Dao hingga batasnya. Beban langkah ini pada Ye Yuan juga sangat besar. Dengan esensi ilahi yang kental, dia hanya bisa melepaskan satu gerakan pedang. Setelah gerakan pedang ini gagal, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Pertempuran besar berhenti, Istana Suci Malam Putih bergembira. Melalui pertempuran ini, Bai Chen membangun prestise yang sangat tinggi di antara kelompok tetua. Meskipun kekuatannya masih sangat lemah dan dia juga memiliki banyak aspek yang kurang ketika melakukan sesuatu, dalam hal sentimen, semua orang sudah menerima penguasa istana yang baru ini. Selain itu, di belakang Bai Chen bahkan ada Ye Yuan, kakek tua ini membantu. Bai Chen akhirnya mendapatkan pijakan yang kuat di Istana Suci Malam Putih. Awalnya, Bai Siu dan yang lainnya berencana mengadakan upacara kenaikan agung, tetapi ditolak oleh Bai Chen. Setelah kembali dari medan perang, Bai Chen berlatih seni tombak dengan pahit setiap hari. Perang ini juga membuat Bai Chen matang. Dia tahu bahwa jika dia tidak bisa menjadi kuat, semua otoritas dan semua kekayaan dan kemuliaan hanyalah ilusi sekilas. Bisa melihat, tidak bisa menyentuh. Dia tidak tahu berapa lama Ye Yuan akan tinggal di sini. Dia hanya bisa melatih dirinya untuk menjadi lebih kuat sesegera mungkin. Hu! 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 Bai Chen menikam lurus satu demi satu tombak, membawa suara angin yang menusuk. Seni tombaknya tampaknya tidak berbeda dengan seniman bela di Rifana. Pada kenyataannya, setiap tombak membawa gelombang kekuatan hukum. Seni tombak ini sangat kuat dan menghabiskan banyak esensi ilahi. Segera, manik-manik ringat padat merembes keluar di dahi Bai Chen. Hu! Tombak lain menusuk keluar. Tiba-tiba ada kekaburan di depan matanya. Sosok tambahan benar-benar muncul. Bai Chen sangat heran, buru-buru ingin menarik kembali tombak. Tapi tombak ini memiliki momentum yang mengesankan. Dia tidak siap sama sekali. Bagaimana mungkin ada waktu untuk mundur jika dia mau. Tapi di saat berikutnya, Bai Chen membuka matanya lebar-lebar. Tombaknya yang berat sebenarnya tidak bisa maju lebih jauh. M. Tuan Ye Yuan. Bai Chen berseru. Ye Yuan hanya mengulurkan dua jari dan dengan mudah menangkap tombaknya. Tombak berat Bai Chen sebenarnya tidak bisa maju lebih jauh. Tombak yang begitu lembut dan lemah, bagaimana bisa membunuh orang? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata. Bai Chen tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengar itu dan berkata dengan keras, Aku. Aku menarik kembali momentum tombak barusan, itu sebabnya itu akan ditangkap oleh guru dengan mudah. Dia baru saja menerobos, tetapi Ye Yuan menuangkan air dingin ke kepalanya. Bagaimana mungkin Bai Chen tidak tertekan? Dia tahu bahwa kekuatan Ye Yuan sangat kuat, tetapi dia juga sangat percaya diri dengan seni tombaknya sendiri. Untuk mengatakan bahwa itu lembut dan lemah, dia tidak mau tunduk. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Begitukah? Gunakan gerakan terkuat Anda dan cobalah menusuk. Aku berdiri di sini. Sedikit kelicikan melintas di tatapan Bai Chen dan dia berkata sambil tersenyum, Tuan, itu yang Anda katakan. Ye Yuan berkata dengan dingin, Aku mengatakannya. Bai Chen menarik kembali tombak dan berdiri di sana, momentum tombak di tubuhnya mulai berangsur-angsur mengembun. Hati-hati, guru. Dia tahu bahwa kekuatan Ye Yuan sangat kuat. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, itu juga tidak mungkin untuk mengguncang Ye Yuan sedikitpun. Apa yang ingin dia lakukan adalah memaksa Ye Yuan untuk bertahan. Ia ingin membuktikan bahwa tombaknya bukanlah tombak yang lunak dan lemah. Setelah beberapa napas, momentum tombak Bai Chen naik ke puncak. Hah. Bai Chen tiba-tiba menikam tombak. Kekuatan yang kuat membuat pakaian Ye Yuan berkibar liar. Tombak ini sangat cepat, tiba di depan Ye Yuan secara instan. Tapi di saat berikutnya, tatapan Bai Chen berubah niat, mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Ye Yuan mengulurkan dua jari sekali lagi, menjepit ujung tombak di depan wajahnya. Tidak peduli bagaimana dia mengerahkan kekuatan, dia juga tidak bisa menembus sedikitpun. Bab 1424 Reruntuhan Ilahi Jari Ye Yuan bergetar, tangan Bai Chen yang meraih tombak panjang itu langsung terlepas. Itu hanya untuk melihat tombak panjang itu berputar dengan ringan, berputar-putar. Itu digenggam oleh tangan Ye Yuan. Meskipun aku belum mempelajari tombak dao secara ekstensif sebelumnya, dao besar itu beraneka ragam, semua jalan menuju ketujuan yang sama. Aku akan mengerahkan satu gerakan tombak. Kamu perhatikan baik-baik. Suara Ye Yuan belum memudar ketika aura di tubuhnya tiba-tiba berubah, tiba-tiba menikam tombak. Tatapan Bai Chen berubah niat, menatap lekat-lekat tombak berat di tangan Ye Yuan. Tombak ini adalah sudut dan kekuatan tombak yang sama persis dengan yang dia lakukan barusan. Itu praktis reproduksi tombak itu sebelumnya. Tapi kekuatan tombak ini lebih dari seratus kali lebih kuat dari miliknya. Ledakan. Momentum tombak Ye Yuan tiba-tiba berhenti. Seluruh ruang menghasilkan getaran yang intens. Area di mana ujung tombak berhenti, ruang itu benar-benar menghasilkan retakan halus, lalu kembali normal dengan sangat cepat. Ekspresi Bai Chen sangat jelek saat dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana? Bagaimana bisa seperti ini? Ye Yuan tersenyum dan berkata, jalan surga, mengurangi kelebihan dan mengkompensasi kekurangannya. Momentum berat seni tombak, Anda harus memperhatikan momentum mengesankan yang gigi itu. Namun, itu mudah rusak sekarang. Seni tombak Anda memiliki ketangguhan yang berlebihan dan kelembutan yang tidak memadai. Meskipun kekuatan tombak sangat kuat, sekali diblokir oleh musuh, Anda tidak akan memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Ketika Anda memahami jejak kekuatan lembut dari ketangguhan dan memahami logika pengekangan, momentum Anda yang mengesankan akan terus berlanjut tanpa terputus, mirip dengan serangkaian gelombang, maju tanpa dapat ditahan. Petik 2. Bai Chen masih bingung saat dia berkata, tapi, bukankah mencampur kekuatan lembut dalam seni tombak akan kehilangan sebagian kekuatan? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu masih tinggal di alam melihat gunung sebagai gunung. Untuk memiliki kekuatan untuk terus bertarung, dengan paksa menarik kembali sebagian kekuatan, ini adalah cara yang benar. Saya akan menampilkannya sekali lagi, Anda lihat apakah saya menahan kekuatan atau tidak. Ekspresi Bai Chen berubah niat, mundur ke satu sisi, matanya terpaku pada Ye Yuan. Masih dengan tombak identik yang sama, Ye Yuan bergerak lagi. Momentum mengesankan yang gigi itu tidak menahan sedikitpun. Bai Chen menatap lekat-lekat ke ujung tombak, tubuhnya tiba-tiba bergidik. Tombak itu bergerak barusan, Ye Yuan tidak menunjukkan apa-apa, meninggalkan banyak detail yang tak terucapkan. Tapi kali ini, dia melihatnya dengan jelas. Guru jelas tidak menarik kembali tombaknya, tetapi pada saat terakhir, kecepatan tombak yang berat itu sepertinya melambat. Seolah-olah, itu melintasi ruang dan waktu. Perasaan ini sangat aneh. Ledakan. Ruang menghasilkan retakan halus sekali lagi. Sungguh tombak yang menakutkan. Bai Chen yakin bahwa bahkan jika alam guru sama dengan miliknya, menggunakan tombak ini, dia bisa dengan mudah membunuh seniman bela diri Groto mendalam tingkat menengah juga. Memahaminya, Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Bai Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku, aku tidak bisa melakukannya. Ye Yuan tergelitik saat dia mendengarnya dan berkata sambil tertawa, Jika kamu bisa melakukannya, apa yang bisa aku ajarkan padamu? Membawa kelembutan dalam ketangguhan, membawa ketangguhan dalam kelembutan. Kombinasi ketangguhan dan kelembutan, itulah serangan terkuat. Anda harus ingat bahwa gerakan tombak barusan di kepala Anda dan berlatih keras. Akan datang suatu hari di mana Anda akan bisa mengerti. Petik 2 Bai Chen menganggupkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan berkata, Tuan, saya mengerti. Terima kasih, Guru, atas bimbingan Anda. Ye Yuan menganggupkan kepalanya sedikit. Dia tahu bahwa Bai Chen benar-benar mengerti. Tidak ada jalan pintas untuk berkultivasi. Hanya dengan membayar lebih banyak ringat daripada yang lain hanya bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Tapi Ye Yuan menunjuk ke arah Bai Chen. Itu seperti mercusuar di lautan luas, mampu membiarkan Bai Chen mengambil jalan memutar yang lebih sedikit. Kata-kata Ye Yuan terdengar sederhana. Tetapi untuk melakukannya membutuhkan bertahun-tahun kultivasi yang pahit. Bai Chen mengerti bahwa jalannya masih sangat panjang. Namun, bakat Bai Chen memang sangat layak. Tidak heran Bai Ye Hai memilihnya sebagai Tuan Muda. Mengingat waktu, itu hanya masalah waktu baginya untuk melampaui kakak laki-lakinya itu. Em Tuan, apakah Anda mencari saya untuk sesuatu? Kedua orang itu datang ke pavilion kecil di samping untuk beristirahat. Bai Chen tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya. Ye Yuan menganggup dan berkata, Identitas saya, saya yakin Anda sudah tahu, kan? Ekspresi Bai Chen berubah dan dia berpura-pura bingung saat dia berkata, Identitasmu. Bukankah kamu tuanku, Tetua Agung Istana Suci Malam Putih? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Kamu masih ingin memainkan permainan kecil ini di depanku. Pil obat itu? Jika kamu tidak mengenali pil itu, Mungkinkah Mo Yun juga tidak bisa mengenalinya? Ekspresi Bai Chen langsung menjadi sangat malu. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan memiliki segalanya di bawah kendali. Tuan, saya. Ye Yuan menghentikan Bai Chen untuk melanjutkan dengan gerakan tangan. Tiba-tiba, ekspresinya berubah tegas dan dia berkata dengan suara dingin, Tujuan saya datang ke Sky Futil World sangat sederhana. Ini demi miriat longevity heavenly soul stone. Untuk ini, saya akan melakukan apapun. Petik 2. Ekspresi Bai Chen berubah. Aura kuat Ye Yuan itu menghancurkannya sampai dia hampir tidak bisa bernapas. Tuan, Istana Suci Malam Putih tidak memiliki batu jiwa surgawi panjang umur segudang. Bai Chen berkata dengan bingung. Ye Yuan menarik auranya dan bertanya, Mungkinkah miriat longevity heavenly soul stone semuanya dikendalikan di tangan Sky Futil Divine Palace? Bai Chen menganggupkan kepalanya sedikit dan berkata, Batu jiwa surgawi panjang umur segudang sangat membantu menuju terobosan pembangkit tenaga alam dewa. Bahkan pembangkit tenaga listrik origin deity realm juga tidak dapat melakukannya tanpanya. Oleh karena itu, miriat longevity heavenly soul stone pada dasarnya semuanya dikendalikan di tangan Sky Futil Divine Palace. The miriat longevity heavenly soul stone yang mengalir keluar dari Sky Futil Divine Palace sangat, sangat sedikit. Pada dasarnya sangat sulit untuk melihat di dunia luar. Mendengar ini, Ye Yuan langsung merasakan kepalanya membengkak. Setiap hari dia menunda, kesadaran spiritual Mu Ling Sui akan mengalir sedikit. Awalnya berpikir bahwa Istana Suci Malam Putih, faksi kuat semacam ini, akan memiliki satu atau dua keping batu jiwa surgawi umur panjang segudang. Tetapi tidak menyangka bahwa benda ini sebenarnya langkah sampai tingkat seperti ini. Bai Chen sangat bingung ketika dia melihat ekspresi sedih Ye Yuan dan berkata dengan hati-hati, M. Tuan. Menurut apa yang saya tahu, bukankah Anda semua hanya membutuhkan batu jiwa surgawi umur panjang, sembilan buah abadi psikis melodi, emas pasir umu, salah satu dari tiga jenis yang akan dilakukan. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, saya tidak menemukan batu jiwa surgawi panjang umur segudang untuk menyelesaikan misi, tetapi untuk tujuan lain. Ini memiliki penggunaan yang menyelamatkan jiwa bagi saya, jadi saya harus mendapatkannya dengan cara apapun. Petik 2. Bai Chen sedikit terkejut, tidak menyangka akan seperti ini. Tidak heran ketika Ye Yuan memperoleh buah abadi psikis sembilan melodi, dia hanya mengukurnya sedikit, lalu menyimpannya. Sepertinya tuannya ini juga orang yang punya cerita. Tuan Ye Yuan tidak hanya menyelamatkan hidupku, dia bahkan memberiku kehidupan baru. Kebaikannya padaku, aku tidak bisa membalasnya bahkan jika aku mati sepuluh kali. Demiriat Longevity Heavenly Soul Stone pasti sangat penting baginya. Apapun yang terjadi, saya harus membantunya mendapatkan batu jiwa surgawi umur panjang segudang. Petik 2. Tanpa melalui banyak perjuangan mental, Bai Chen mengambil keputusan. Tuan, sebenarnya, jika Anda ingin mendapatkan batu jiwa surgawi panjang umur segudang, ada kesempatan. Hanya saja, masih harus menunggu sepuluh tahun. Kata Bai Chen. Mata Ye Yuan berbinar dan dia berkata, Katamu. Bai Chen berkata, Setelah sepuluh tahun, istana surgawi Sky Futil akan membuka reruntuhan ilahi. Demiriat Longevity Heavenly Soul Stone diproduksi di sana. Hanya saja. Berbicara sampai di sini, Bai Chen ragu-ragu sejenak. Ye Yuan segera mengerti dan berkata sambil tersenyum, Hanya saja tempat itu sangat berbahaya, ya. Bai Chen mengangguk dan berkata, Itu benar. Di dalam reruntuhan ilahi penuh dengan peluang, tetapi juga penuh dengan bahaya. Selanjutnya, ketika saatnya tiba, tujuh istana suci agung Sky Futil World semuanya akan masuk ke dalamnya. Itu akan sangat berbahaya. Ye Yuan berkata tanpa peduli, Aku sudah mengatakannya sebelumnya, bagaimanapun caranya. Bab 1425 Ruang Penanaman Kematian. Batuk, batuk, batuk. Uh huar. Di dalam ola istana tersembunyi di bawah tanah di Sky Futil World, Kintian terbatuk dengan keras, dan setelah itu, memuntahkan seteguk besar darah. Sungguh sial, saya tidak berharap untuk terlibat secara tidak sengaja, terluka para oleh Life and Palace Lord yang sialan itu. Dengan ini, tidak tahu berapa lama aku akan tertunda. Kintian berkata dengan wajah muram. Setelah Kintian menyusup ke Sky Futil World, dia tidak berani bergerak di dunia luar dengan cara yang mencolok seperti Ye Yuan. Setelah ditemukan oleh orang-orang bahwa dia adalah orang luar, dia akan menghadapi seluruh pengejaran Sky Futil World. Terutama yang misterius Sky Futil Divine Palace. Betapa kuatnya kekuatannya, tidak ada yang tahu. Dia telah membungku untuk waktu yang lama dan akhirnya menemukan kesempatan, bertemu dengan seorang penatua suci yang sendirian. Dengan kekuatan Kintian, selama dia tidak bertemu dengan pembangkit tenaga listrik asal Dewa Langit Sky Futil Divine, dia pada dasarnya bisa berkeliaran sesuka hatinya di seluruh benua. Karena itu, dia menghabisi penatua itu dengan momentum seperti petir, mencari jiwanya, dan tahu segalanya tentang penatua ini. Selesai dengan semua ini, Kintian menyamar sebagai penatua ini, menutupi wajahnya, berencana menyusup ke istana suci dan meminjam kekuatan istana suci untuk menyelidiki keberadaan Ye Yuan. Dia tidak menyangka bahwa di tengah jalan, dia menghadapi pembunuhan seorang pembunuh dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Dengan ini, Kintian bertemu dengan delapan kali keberuntungan yang busuk. Meskipun ranah pembunuh itu lebih rendah dari Kintian, kemampuan pembunuhannya yang tersembunyi adalah kelas satu. Di bawah serangan itu, dia melukai Kintian dengan serius. Namun, Kintian adalah jenius tak tertandingi Wu Meng Ibu Kota pada akhirnya. Dengan mengandalkan kekuatannya yang kuat, dia membunuh pembunuh bayaran ini. Hanya setelah mencari jiwa yang tersisa dari pembunuh ini, Kintian mengetahui bahwa target pembunuhan orang ini adalah sesepu itu. Dia benar-benar memblokir tombak untuk benda tua itu. Kekuatan si pembunuh tidak lemah, menyebabkan luka besar pada Kintian. Sulit untuk pulih dalam waktu singkat. Namun, ia mengetahui dari jiwa yang tersisa dari pembunuh itu bahwa pembunuh ini adalah raja istana dari sebuah organisasi pembunuh bernama Life and Sacred Palace. Kekuatan lawan dari perjalanan ini terlalu kuat, dan itulah sebabnya ia secara pribadi akan mengambil tindakan. Dengan ini, Kintian bahkan lebih tertekan sampai dia menjadi gila. Apa yang disebut meninggal sebelum mendapatkan kemenangan terakhir mungkin situasi seperti ini, kan? Pikiran Kintian diaduk, mungkin juga menyamar sebagai Lord and Life Palace dan bersembunyi di Life and Sacred Palace. Dengan cara ini, lebih aman. Tiba-tiba, seseorang di luar ruangan tersembunyi meminta audiensi. Kintian dengan paksa menekan luka-luka di tubuhnya dan pura-pura mendalam. Melaporkan ke Palace Lord, hal yang ingin kau tanyakan, bawahan ini sudah bertanya dengan jelas. Baru-baru ini, memang ada seorang ahli bernama Ye Yuan yang naik ke ketenaran, bahkan membunuh pembangkit tenaga surga Glims Rilem dengan budidaya groto mendalam dewa-dewa, sudah menjadi legenda di seluruh Skyfootil World. Kata bawahan di luar pintu dengan hati-hati. Baca lebih banyak bab di list novel. Kom. Penguasa istana ini tidak memiliki temperamen yang baik dan akan membunuh orang dengan mudah. Di dalam ruang tersembunyi menjadi sunyi, tanpa aktivitas selama beberapa saat. Bawahan itu tidak tahu bahwa, Raja Istana, saat ini memiliki gelombang mengerikan yang muncul di dalam hatinya. Gua mendalam Rilem membunuh pembangkit tenaga listrik Heaven Glims, ini juga sesuatu yang hampir tidak ada yang bisa mencapai di dunia Heaven Spun. Ye Yuan benar-benar melakukannya. Meskipun kekuatan Skyfootil World Heaven Glims Rilem seniman bela diri tidak bisa menandingi Heaven Spun World secara keseluruhan, Heaven Glims Deity Rilem adalah Heaven Glims Deity Rilem. Itu sama sekali bukan apa yang bisa dibandingkan dengan seniman bela diri groto mendalam rilem. Kebangkitan orang ini sudah tidak bisa dihentikan. Jika saya tidak membunuhnya di sini, mungkin setelah dia memberanikan diri, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya lagi. Kintian diam-diam berpikir. Kintian meniru suara Lord and Palace Live dan berkata dengan suara dingin, pergi dan sebarkan intel, katakan bahwa Ye Yuan ini adalah penyerbu. Hal ini harus diselesaikan, dan biarkan semua istana suci tahu. Terakhir, itu bahkan harus menyebar ke Sky Defined Futil Palace, mengerti. Petik 2 Ekspresi bawahan itu berubah ketakutan dan dia buru-buru menyuarakan persetujuannya. Ya, Tuan Istana Bawahan ini mengerti. Petik 2 Uh War Saat bawahan pergi, Kintian tidak bisa menahan muntah seteguk darah lagi. Seni pembunuhan penyembunyian Life and Palace Lord ini benar-benar mendalam. Meridian hatiku terluka olehnya. Tanpa waktu beberapa tahun, saya mungkin tidak dapat pulih. Petik 2 Kintian menelan pil obat, sedikit meringankan cedera. Orang ini tidak tahu metode apa, untuk benar-benar bisa bersembunyi dari mata dan telinga pembangkit tenaga listrik Sky Futil World. Tapi, Anda mungkin tidak pernah bermimpi bahwa saya, Kintian, akan menyusup ke Sky Futil World, kan? Ketika Istana Surga Kaki Langit menemukan Anda, saya melihat bagaimana Anda masih terus menjadi sombong. Hahaha, batuk, 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 batuk. Petik 2 Ye Yuan memang tidak tahu bahwa Kintian benar-benar mengikuti jejaknya dan datang ke Sky Futil World. Di Wumeng Academy, misi yang diterima siswa sangat rahasia. Pertama, untuk melindungi keselamatan siswa. Kedua, itu untuk melindungi koordinat dunia kecil dari kebocoran. Kecuali jika ada Tuan Kota Wumeng atau persetujuan diam-diam dari Kepala Akademi. Untuk Kintian untuk bisa mendapatkan koordinat sudah menunjukkan banyak masalah di tempat pertama. Mengetahui bahwa reruntuhan surgawi dibuka 10 tahun kemudian, Ye Yuan memasuki pengasingan tertutup. Sebelum berangkat, Ye Yuan menggunakan poin dan batu surgawi tingkat rendah, masing-masing menukar sejumlah besar obat roh tier 1. Obat semangat tier 1 ini, dia telah menyaring semua menjadi pil obat untuk digunakan untuk budidaya. Sekarang, setiap ranah minor yang Ye Yuan angkat harus mengeluarkan sumber daya yang besar. Itu lebih dari 10 kali lipat dari orang lain. Untungnya, dia sendiri adalah seorang alkemis. Kalau tidak, dia bisa melupakan tentang menerobos. Dalam sekejap, Ye Yuan berkultivasi selama 10 tahun di dalam ruang World Suppressing Stelle. Ranahnya akhirnya mencapai puncak-puncak penyelesaian groto mendalam. Senior, saya sepertinya sudah menyentuh ambang surga Glimpse Dewa. Tapi Canon Chaos Heaven Spun ini, aku tetap tidak bisa membuat level kedua. Ye Yuan menghela nafas secara emosional. Dengan pemahaman Ye Yuan tentang Heavenly Dao serta pemahaman dalam kekuatan hukum, menerobos ke Heaven Glimpse Deity Realm hanyalah hal yang tak terhindarkan. Dia baru saja mencapai puncak penyelesaian Grand Groto mendalam dan sudah memiliki perasaan di dalam hatinya. Ini sudah jauh lebih kuat daripada sebagian besar seniman bela diri. Hanya saja Canon Chaos Heaven Spun, metode kultivasi ini, terlalu menantang surga. Ingin melangkah lebih jauh sama sulitnya dengan naik ke surga. Jika tidak karena itu, Dasles juga tidak akan keberatan dengan Ye Yuan menciptakan metode kultivasi saat itu. Dasles menghela nafas dan berkata, Gua mendalam, memahami rahasia surga, hanya ada perasaan di hatimu. Heaven Glimpse, melihat macan tutul melalui tabung, hanya melihat satu tempat, melihat sudut Heavenly Dao. Metode penanaman yang dipupuk orang lain dangkal. Sudut surga yang mereka lihat secara alami jauh lebih kecil. Sementara Anda, Dao surgawi yang harus Anda bongkar terlalu banyak dan terlalu besar. Langkah ini lebih dari seratus kali lebih sulit daripada yang lain. Petik 2 Ye Yuan berkata, Pertempuran dengan lokomotif Heaven Glimpse itu terakhir kali, aku merasakan sesuatu di hatiku. Hanya saja jejak peluang ini, tidak tahu kapan itu akan datang lagi. Petik 2 Terakhir kali Ye Yuan memahami Canon Chaos Heaven Spun, dia membuka celah dengan Alchemy Dao sebagai kesempatan. Tapi kali ini, dia tidak bisa. Alkimia Dao Ye Yuan masih hanya tetap pada standar Dewa Alkimia Satu Bintang dan benar-benar tidak dapat membuka celah tingkat kedua. Dasles terdiam sesaat dan tiba-tiba membuka mulutnya untuk berkata, kamu sangat perlu meningkatkan kekuatan saat ini. Karena itu masalahnya, mengapa tidak mengaktifkan Space Death Cultivation Stelle yang menekan dunia? Petik 2 Ye Yuan membeku dan berkata, Ruang Penanaman Kematian Dasles menganggup dan berkata, ini sebenarnya adalah warisan Marsial Dao yang Immortal Grave rencanakan untuk pergi kepada murid-muridnya. Hanya saja ruang kultivasi ini terlalu berbahaya, jadi saya tidak pernah memberi tahu Anda selama ini. Dea Cultivation Space, Seseorang akan benar-benar mati. Petik 2 Bab 1426 Utusan Surgawi Asurepeak Melewati layar air, Ye Yuan merasakan jiwanya yang bergetar sedikit bergetar. Alis Ye Yuan berkerut sedikit, tapi perasaan tidak nyaman ini lenyap dengan sangat cepat. Tiba-tiba, Ye Yuan menemukan bahwa ada bayangan buram di depan, secara bertahap menjadi lebih jelas. Kemudian, siluet itu berjalan ke arahnya seperti dua sisi cermin. Angka ini persis sama dengan Ye Yuan. Ruang penanaman kematian ini tidak memiliki aspek khusus. Hanya saja lawan Ye Yuan adalah dirinya sendiri. Sarana Surgawi Empyrean Immortal Grave sangat luar biasa. Ruang kultivasi kematian ini sangat ajaib dan bisa dengan sempurna meniru kekuatan Ye Yuan, menciptakan klon yang tidak bisa dibedakan dari yang asli atau ilusi. Dan apa yang Ye Yuan harus lakukan adalah tidak membunuh pihak lain, tetapi menerobos batasnya sendiri di bawah pelatihan jahat pihak lain. Ye Yuan, pikirkan dengan benar. Setelah ruang penanaman kematian ini diaktifkan, Anda mati, atau dia binasa. Bahkan aku juga tidak bisa menghentikannya. Suara dasles terdengar oleh telinga Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ini sudah kesepuluh kalinya Anda mengatakannya kepada saya. Ayo pergi. Dasles memarahi sambil tertawa dan berkata, kamu, bocah, benar-benar monomaniak. Selesai berbicara, suara dasles tidak lagi terdengar. Kemudian, suara sedingin es terdengar di ruang. Kultivasi kematian, aktifkan sekarang. The Ye Yuan berlawanan mengeluarkan senyum jahat, membuat hati Ye Yuan berubah sedikit dingin. Kamu sangat kuat, untuk benar-benar memberiku tubuh yang kuat. Kata Ye Yuan lainnya. Ekspresi Ye Yuan berubah, dia tidak menyangka orang yang berseberangan ini sebenarnya memiliki kesadarannya sendiri. Ye Yuan yang lain tersenyum dan berkata, melihat ekspresimu, kamu sangat terkejut, kan? Saya bukan mesin yang hanya tahu pembantaian. Saya memiliki kepribadian yang mandiri. Aku akan memikirkan, tentang cara membunuhmu. Setelah terkejut, kondisi pikiran Ye Yuan juga tenang dan dia berkata sambil tersenyum, tidak bisa meminta saya. Balah itu. Ye Yuan yang lain tersenyum jahat, sosoknya tiba-tiba menghilang. Mendering. Ye Yuan melambaikan tangannya untuk mengeksekusi bintang sundering. Dua serangan mengerikan bertabrakan bersama, mengejutkan sosok Ye Yuan kembali berulang kali. Bintang sundering. Apa yang Ye Yuan lain gunakan juga bintang sundering. Lebih jauh lagi, kekuatan pihak lain, serta penerapan sundering stars, tidak sedikitpun lebih rendah darinya. Bahkan pedang di tangan pihak lain juga dengan sempurna meniru pedang pembasmi jahat. Tidak heran itu disebut the actual division space. Ye Yuan tidak memiliki sedikitpun rahasia untuk dibicarakan di depan pihak lain. Lawan seperti itu terlalu menakutkan. Heh, kekuatan bintang sundering ini masih cukup bagus, kan? Tenang, ada lebih banyak kejutan lagi menunggu Anda. Kata Ye Yuan lainnya dengan senyum jahat. Tidak mengira bahwa aku yang lain sebenarnya banyak bicara. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas. Huhu, itu hanya kamu tidak mengerti dirimu sendiri. Saya, sebenarnya hanyalah Anda. Petik dua. Baiklah, baiklah. Kamu menang. Bisakah Anda memberi saya lebih banyak kejutan? Kata Ye Yuan. Sesuai keinginan kamu. Suara mendesing. Sinar pedang yang lain. Kedua sosok itu bergerak, saling bentrok dengan keras. Pertempuran dua orang tidak memiliki keterampilan sedikitpun untuk dibicarakan. Mereka berdua mengerti pihak lain dengan sangat baik. Trik apapun tidak punya tempat untuk menunjukkan kehebatannya. Semakin banyak Ye Yuan bertarung, semakin dia khawatir. Tidak hanya pihak lain dengan sempurna mereplikasi dirinya dalam kekuatan, itu bahkan disalin dengan sempurna dalam hal bertarung dan bertarung dengan bakat juga. Wawasan tajam pihak lain membuat semua rencananya gagal pada akhirnya. Ini adalah lawan yang benar-benar kuat. Di depan pihak lain, Ye Yuan tidak memiliki sedikitpun keuntungan untuk dibicarakan. Dua gelombang kekuatan mengerikan membombardir di mana-mana di ruang ini, mengejutkan seluruh ruang sampai bergetar tanpa henti. Huh, anak ini pasti akan menghadapi banyak musuh yang tangguh saat bangkit. Tapi mungkin musuh yang tangguh tidak bisa dibandingkan dengan sekuat kali ini. Immortal Groove yang kakek tua itu benar-benar jenius, untuk benar-benar dapat datang dengan metode sesat semacam ini untuk mengasa orang. Namun, jika Ye Yuan benar-benar mampu mengalahkan dirinya sendiri, itu benar-benar manfaat besar baginya. Dasles berkata dengan napas emosional. Sama seperti Ye Yuan memasuki kultivasi kematian, seluruh Skyfootil World dinyalakan oleh rumor. Apa, Grand Elder White Knight's Secret Palace sebenarnya adalah pengganggu dunia luar? Petik 2 Seperti yang saya katakan, Kapan Skyfootil World menghasilkan jenius yang begitu mengesankan, Grotto Rilaun Realm sebenarnya mampu membunuh Heaven Glimpse Realm. White Knight's Secret Palace sebenarnya membiarkan pengganggu menjadi Grand Elder. Ini hanya lelucon besar. Petik 2 Di bawah penyebaran yang disengaja dari Life and Secret Palace, rumor ini menyebar ke berbagai istana suci utama seperti angin. Saat ini, duo Bai Chen dan Mo Yun seperti semut di wajan panas, mondar-mandir dengan cemas. Namun, Ye Yuan berada dalam pengasingan tertutup pada saat ini juga. Ini membuat mereka berdua kehilangan pilar utama. Namun, Mo Yun pada akhirnya jauh lebih berpengalaman. Melihat penampilan Bai Chen yang benar-benar terpana, dia membuka mulutnya dan berkata, Tuan Istana, semakin seperti ini, kita harus lebih tenang. Penampilan Anda, itu akan terlihat saat orang lain melihatnya. Petik 2 Setelah Mo Yun menghonsumsi pil obat yang diberikan Ye Yuan, dia sudah berhasil menerobos ke alam Dewa Langit Glimpse. Saat ini, dia sudah menjadi penatua ke-9 White Knight's Secret Palace yang seharusnya. Bai Chen menghela nafas dan berkata, Tentu saja aku tahu. Itu juga hanya di depan guru Mo Yun bahwa aku akan menjadi seperti ini. Petik 2 Mo Yun mengangguk. Dia tahu bahwa Bai Chen memang jauh lebih dewasa sekarang. Masalah ini adalah masalah besar. Bahkan di depan saya, istana dewa tidak boleh seperti ini juga, kata Mo Yun. Bai Chen menganggukkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi kesal, Masalah ini, hanya kau dan aku yang tahu. Siapa yang membocorkannya? Kecuali, selain Anda dan saya, masih ada orang lain yang tahu tentang identitas sejati guru Ye Yuan. Petik 2 Mo Yun mengerutkan kening dan berkata, Itu sulit dikatakan. Tapi, untuk bisa menyebarkan desas-desus ini sedemikian rupa, Kekuatan pihak lain mungkin tidak bisa diremehkan. Petik 2 Bai Chen berkata dengan murung, Huh, saya tidak khawatir tentang rumor, Yang saya khawatirkan adalah, Sikap Sky Futil Divine Palace, Istana Surga Kaki Langit memantau dunia. Hal ini mungkin sulit untuk lolos dari mata dan telinga mereka. Petik 2 Tepat pada saat ini, suara penjaga datang dari luar, terlihat agak bingung. Istana Dewa, utusan surga Wiskai Futil Divine Palace telah tiba. Wakil Raja Tuhan meminta istana dan penatua Mo Yun untuk pergi dan menyambut utusan itu bersama-sama. Petik 2 Ekspresi dua orang berubah, Benar-benar apapun yang ditakuti, Apapun yang datang. Mereka tidak menyangka bahwa istana surga kaki langit sangat sensitif terhadap penyusup, Sebenarnya tiba begitu cepat. Mo Yun menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Bai Chen, Tidak peduli apa, kita tidak boleh mengungkapkan kekurangan. Kita dapat menerimanya karena kita tidak tahu, Tetapi kita tidak boleh membiarkan utusan surgawi melihat lebih jauh. Jika tidak, White Night's Secret Palace akan dikutuk selamanya. Petik 2 Ekspresi Bai Chen berubah tajam dan dia menganggupkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Di luar White Night's Secret Palace, Seorang pria parubaya berjubah biru berdiri di udara. Ekspresi pria parubaya itu sangat dingin, sikapnya luar biasa. Sekali lihat, dan itu adalah seorang ahli. Bai Chen bergaul dengan Bai Siu dan yang lainnya, Sekelompok besar pembangkit tenaga dewa, Dan membungkuk ke arah pria parubaya itu. Tuan Istana Raja Malam Suci Putih, Bai Chen, menuntun semua orang dengan hormat menerima utusan surgawi dewa. Pria parubaya itu dengan ringan memberikan, Dan perlahan berkata, utusan ini adalah Azurepia. Di bawah perintah Istana Surgawi, Saya secara khusus datang untuk menyelidiki kakek Tua White Night's Secret Palace, Ye Yuan. Sekarang, biarkan dia datang dan melihat saya. Petik 2 Bab 1427 Mungkin Klon Hu, hu, hu. Napas Ye Yuan menjadi semakin berat. Pertarungan dengan dirinya yang lain juga menjadi semakin banyak kemampuan Yang kurang dari keinginan seseorang. Kedua orang ini sudah memiliki pertempuran besar Di ruang penanaman kematian selama 3 hari 3 malam. Bahkan jika konsumsi esensi surgawi Ye Yuan sangat kecil, Dia juga tidak bisa mempertahankan lagi pada saat ini. Lagi pula, lawannya bukanlah orang lain, Melainkan dirinya sendiri. Lawan ini terlalu kuat. Dalam 3 hari ini, Ye Yuan praktis menggunakan semua kemampuannya sekali, Tapi tidak bisa melakukan apapun pada pihak lain. Haha, mengapa kamu semakin lemah dan semakin lemah? Melihat diri saya yang lain sangat lemah, Itu benar-benar terasa memalukan. Jadi, kamu pergi ke neraka. Petik 2 Yang lain Ye Yuan tersenyum mengejek, Kekuatan di tangannya menjadi lebih besar dan lebih besar. Kedua orang itu secara merata dicocokkan dari awal. Sampai sekarang, Ye Yuan hanya bisa waspada menangkal pukulan sudah. Langkah Ye Yuan lainnya tidak menyimpang dari area vital Ye Yuan, Membuat Ye Yuan menghadapi bahaya yang konstan. Hehe, di ruang penanaman kematian ini, Esensi surgawi saya tidak terbatas. Tetapi esensi surgawi Anda akan menjadi semakin rendah seiring Dengan konsumsi pertempuran. Hasil akhir Anda hanya bisa mati. Kata Ye Yuan lainnya dengan tawa nyaring. Ini kloning Ye Yuan tidak memiliki sedikitpun belas kasihan untuk tubuh aslinya. Misi yang diberikan ruang ini padanya adalah untuk membunuh tubuh aslinya. Di ruang ini, esensi surgawi tubuh klon akan terus dipulihkan. Sementara Ye Yuan sendiri, Meskipun Ye Yuan menarik energi spiritual di sekitarnya saat bertarung, Kecepatan pemulihan jelas tidak cocok dengan klon. Oleh karena itu, Seiring berjalannya waktu, Ye Yuan akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Di luar ruang, Dasles memperhatikan Ye Yuan dengan tatapan gugup, Mengepalkan kedua tangan bersamaan dengan gugup. Dia tahu bahwa Ye Yuan sudah tiba di titik yang sangat berbahaya. Jika Ye Yuan masih tidak bisa menemukan metode untuk mengalahkan dirinya sendiri, Dia pasti akan mati di dalam. Setelah kultivasi kematian diaktifkan, Bahkan dia tidak dapat menghentikannya juga. Dasles tahu bahwa Ye Yuan menghadapi tantangan terbesarnya sejak lahir. Karena lawannya bukan orang lain, Tetapi dirinya sendiri. Aspek menakutkan kematian ruang kultivasi ini terletak di sini. Terlepas dari seberapa kuat kekuatan Anda, Jika Anda tidak memiliki tekad untuk mengatasi diri sendiri, Anda tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Ayo, Ye Yuan, Jangan mengecewakan orang tua ini. Petik 2 Ekspresi di wajah Dasles hampir berkedut, Menampilkan ketegangan di hatinya saat ini. Alasan mengapa dia menyarankan metode budidaya yang berbahaya adalah Karena dia tahu betapa sulitnya bagi Ye Yuan Untuk membuat Canon Chaos Heaven Span tingkat kedua. Baca lebih banyak bab di list novel. Kom Jika Ye Yuan tidak mampu melampaui dirinya sendiri, Dia mungkin tidak akan pernah menemukan petunjuk kesempatan ini juga. Bahkan jika dia menemukannya, Itu juga tidak tahu berapa tahun kemudian. Pada saat itu, Mu Ling Sui sudah lama mati. Ye Yuan saat ini membutuhkan kekuatan yang kuat. Dia perlu merebut miriat longivity heavenly soul stone untuk Mu Ling Sui. Meskipun metode ini berbahaya, Itu adalah metode yang paling efektif untuk memeras potensi. Ketika orang-orang menghadapi diri mereka yang sebenarnya, Kemudian terdesak ke batas-batas, Mereka akan mencoba segalanya untuk melampaui diri mereka sendiri, Mencari kesempatan hidup dari sana. Kecuali, Orang yang bisa melakukannya sangat, Sangat sedikit. Sebenarnya, Ruang penanaman kematian ini adalah produk yang tidak lengkap dari Heavenly Empyrean Immortal Grove. Heavenly Empyrean Immortal Grove pernah menangkap cukup banyak orang sebelum masuk dan bereksperimen, Untuk menyempurnakan ruang penanaman kematian ini. Dia berharap menemukan metode yang dapat memeras potensi dan juga mengurangi angka kematian. Di antara mereka memiliki seniman bela diri asal Dewa Rilem, Pembangkit Tenaga Dewa Alam Surgawi, Bahkan, Pusat Kekuatan Dewa Langit. Menambahkannya, Mungkin ada ratusan. Hanya saja hasil akhirnya, Tidak ada satu orang pun yang keluar dari penanaman kematian. Mereka yang bisa berkultivasi ke alam Dewa Langit bisa dikatakan sebagai satu dari sepuluh ribu jenius. Tetapi para jenius seperti itu tidak mampu mengatasi diri mereka juga. Bahaya metode kultivasi ini bisa dibayangkan. Ketika Dasles mengusulkan metode ini, Dia sebenarnya sangat bertentangan di dalam hatinya juga. Hanya saja menghabiskan waktu lama dengan Yeyuan, Dasles sedikit banyak menerima sedikit pengaruh Yeyuan. Di satu sisi, Bakat Yeyuan benar-benar sangat menakutkan. Di sisi lain, Semangat Yeyuan bertaruh semuanya pada satu lemparan juga tanpa sadar memengaruhinya. Desir. Tepi pedang merobek pakaian Yeyuan, Mengiris otot-ototnya. Ekspresi tanpa debu berubah, Yeyuan mulai terluka. Ini bukan pertanda baik, Itu menunjukkan bahwa cadangan esensi surgawi Yeyuan Sudah tidak memadai untuk mendukung pertempuran ini. Namun, Pertempuran ini harus berlanjut. Desir. 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 Luka demi luka terkoyak di tubuh Yeyuan. Hahaha, Kamu terlalu lemah. Pelemah seharusnya tidak ada di dunia ini. Menyerah. Pedang klone yang meretas tubuh diri aslinya tampaknya memiliki kenikmatan haus darah. Esensi surgawi Yeyuan menjadi lebih dan lebih terkuras. Kemampuan fisiknya hampir mencapai batas juga. Berkelahi dengan dirinya sendiri, Beban pada tubuh terlalu besar. Yeyuan saat ini merasa dia hampir tidak bisa mengangkat pedangnya lagi. Sangat lelah. Mungkinkah itu? Ini akhirnya, di dalam benak Yeyuan, suara ini terus bergema. Segera pergi dan hubungi Yeyuan, tidak peduli apa yang dia lakukan sekarang. Setelah dua jam, jika aku tidak melihat orang itu, kalian semua akan menanggung akibatnya sendiri. Petik 2 Di aula besar White Knight Secret Palace, Azure Peac duduk di posisi Raja Istana, wajahnya cemberut. Grand Elder White Palace Secret Palace ini memiliki udara yang sombong. Dia, utusan surgawi ini, turun, dan dia sebenarnya berada dalam pengasingan tertutup. Ekspresi Bai Chen berubah dan dia berkata, utusan dewa surgawi, Grand Elder dia baru saja pergi ke retret tidak lama. Pada saat ini, dia mungkin berada di titik kritis dalam kultivasi. Memberi tahunya untuk keluar dari pengasingan pada saat ini mungkin tidak tepat, kan? Mengapa tidak? Utusan dewa surgawi, tinggal di Istana Suci Malam Putih untuk beberapa waktu pertama. Ketika Grand Elder meninggalkan pengasingan, Bai Chen pasti akan segera memberi tahu yang mulia, oke? Petik 2 Bang! Suara Bai Chen belum memudar ketika Azure Peac memberikan telapak tangan dengan lambayan tangan, langsung memukulnya. Uh war! Azure Peac ini adalah penyelesaian besar surga Glims Rilem. Bagaimana sedikit kekuatan Bai Chen cukup untuk dilihat? Jika bukan karena dia adalah penguasa Istana White Knight Secret Palace, telapak tangan ini mungkin akan langsung mengambil nyawanya. Utusan Dewa Surgawi ini begitu sombong. Perintah Istana Surgawi, apakah Anda pikir itu lelucon? Utusan Surgawi ini mengatakan dua jam, berarti itu dua jam. Mungkinkah itu? Apapun sesepuh sebenarnya seperti yang dikatakan rumor, seorang pengganggu. MN! Azure Peac menatap dengan mata terbelalak. Hati semua orang menjadi dingin. Saat tuduhan yang tidak beralasan ini diajukan, setelah dipastikan, itu akan menjadi bencana apokaliptik. Bai Chen berusaha merangkak, memelototi Azure Peac. Dia baru saja akan menyala tetapi dipaksa oleh Mo Yun. Tapi Bai Siu maju pada saat ini dan berkata kepada Azure Peac dengan tangan tergenggam, utusan Dewa Surgawi, desas-desus ini benar-benar rumor. Kemungkinan besar, itu sengaja dimasak oleh Autumn Rain Secret Palace, sekelompok pria itu. Utusan Dewa Surgawi, silakan selidiki. Grand Elder Ye Yuan pernah mengambil tindakan beberapa kali. Kekuatannya tidak ditolak oleh Heavenly Dao sedikitpun. Benar-benar mustahil menjadi penyusup. Petik 2 Azure Peac meliriknya dengan dingin dan berkata, utusan Surgawi ini atas perintah dari atas saat ini, dan membawa kuil Tianlu ke atas. Apakah dia seorang penyusup? Satu tes dan itu akan diketahui. Sekarang, jangan membuat utusan Surgawi ini mengulanginya lagi. Setelah dua jam, utusan Surgawi ini ingin bertemu dengannya. Petik 2 Bab 1428 memasuki ranah tanpa pamrih lagi. Of! Pedang klon itu terjun jauh ke tubuh Ye Yuan. Hukum memasuki tubuh, tubuh Ye Yuan sepertinya terkoyak. Rasa sakit yang menusuk jantung akhirnya membuat Ye Yuan sadar kembali. Sakit, kan? Berhenti berjuang. Orang lemah sepertimu tidak cocok hidup di dunia ini. Petik 2 Saat Ye Yuan lainnya berbicara, dia gelisah dengan pedang di tangannya, mengaduk luka Ye Yuan semakin besar. Darah emas menyembur keluar seperti air mancur, bahkan dicampur dengan daging cincang. Hukum pedang dao yang cepat dan sengit menembus luka dan mendatangkan malapetaka di organ-organ internal Ye Yuan. Kesadaran Ye Yuan semakin kabur, matanya menjadi lebih dan lebih longgar. Kamu Yuan. Melihat adegan ini, seluruh tubuh dasles bergetar, matanya menunjukkan ekspresi putus asa. Sepanjang jalan, harapan yang Ye Yuan berikan padanya terlalu besar. Sebenarnya, dia bahkan tidak pernah berpikir bahwa Ye Yuan akan gagal. Tapi kali ini, Ye Yuan benar-benar tidak lagi beruntung. Vitalitas yang mengalir dengan cepat saat ini menunjukkan bahwa Ye Yuan saat ini berjalan menuju kematian. Di bawah situasi seperti ini, Ye Yuan sudah benar-benar tidak memiliki kemungkinan untuk membalas. Cukup yakin, cukup yakin, masih tidak bisa. Kata-kata dasles sebenarnya muncul agak tersendat. Ini hampir seratus tahun, dia dan Ye Yuan sudah memupuk kasih sayang yang sangat dalam. Jika seseorang memperhitungkan lamanya waktu, waktunya bersama dengan Ye Yuan bahkan lebih lama dari Longteng. Orang bisa mengatakan bahwa dia menyaksikan Ye Yuan tumbuh langkah demi langkah. Tapi sekarang, Ye Yuan akan mati. Sangat lelah. Benar-benar ingin tidur seperti ini. Ya, menyerah saja seperti ini. Petik 2 Semburan kelelahan intens menggenang, membuat Ye Yuan perlahan menutup matanya. Berjalan sangat melelahkan. Melihat aura Ye Yuan semakin lemah dan semakin lemah, sedikit senyuman mengerikan yang menyenangkan melintas di sudut mulut klon, seolah-olah adegan ini membuatnya sangat segar. Tapi jika aku tidur, apa yang akan terjadi pada Ling Sui? Li Er, dia, sedang menungguku juga. Juga? Lu Er, cahaya putih, ayah, ibu. Begitu banyak? Begitu banyak kekhawatiran. Aku, aku tidak bisa mati. Petik 2 Klon Ye Yuan yang melihat darah segar mengalir deras tampaknya menjadi lebih haus darah. Hahaha, pergi dan mati. Klon itu berteriak keras dan hendak menggerakkan pedangnya untuk memotong tubuh Ye Yuan. Tetapi tepat pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba meraih tubuh pedang, dan perlahan-lahan menarik pedang keluar dari tubuh. Tindakan ini membuat tiruan dan dasles di luar ruang bergetar di seluruh, tatapan menunjukkan ekspresi ketakutan. Tatapan klon berbalik niat, menuangkan esensi surgawi dengan gila ke tubuh pedang, ingin memotong telapak tangan Ye Yuan. Tapi telapak tangan Ye Yuan seperti tong besi. Dia sebenarnya tidak bisa memotongnya. Ye Yuan saat ini masih memiliki kedua mata tertutup seperti sedang tidur. Tetapi kekuatan di tangannya luar biasa hebat. Of. Pedang klon itu secara paksa ditarik keluar dari tubuh oleh Ye Yuan. Tatapannya berubah niat, menunjukkan ekspresi ngeri. Tubuh Ye Yuan sebenarnya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dia secara alami tahu bahwa Ye Yuan memiliki seni generasi naga tyrant, tetapi hukum-hukum pedang dao sebelumnya telah merusak organ-organ internal Ye Yuan tanpa bisa dijelaskan. Ingin pulih sepenuhnya tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Lebih penting lagi, Ye Yuan masih dalam kondisi tidur sekarang. Rilem tanpa pamrih. Rilem tanpa pamrih. Klon dan Dasles praktis meneriakan dua kata ini pada saat bersamaan. Tapi ekspresi kedua orang itu sangat berbeda. Shock klon tidak bisa lebih besar, sementara Dasles sangat dianjurkan. Dasles sepenuhnya tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar memasuki Rilem tanpa pamrih sekali lagi pada titik akhir sebelum kematian. Huh, jadi bagaimana jika Anda memasuki Rilem Selvem? Kamu masih seperti itu Ye Yuan. Aku bisa membunuhmu sama saja. Petik dua. Klon itu mendengus dingin. Mengangkat tangannya, itu sundering stars. Mendering. Pedang Ye Yuan mengetuk pedang klon pada sudut yang aneh, langsung mengirimnya terbang keluar. Tatapan klon itu penuh dengan ketidakpercayaan saat dia berkata dengan ngeri, hukum pedang daunya. Menerobos begitu saja. Hukum pedang daunya awalnya adalah penyelesaian besar alam surga lapis pertama. Masih ada jurang besar dari surga lapisan kedua tahap awal. Kekuatan hukum yang menerobos dari surga lapis pertama ke surga lapis kedua juga merupakan rintangan besar. Orang dengan pemahaman yang buruk mungkin tidak dapat menerobos untuk seumur hidup. Sekarang, setelah Ye Yuan memasuki Rilem Selvem, dia langsung menerobos ke tahap awal pedang daunya lapis kedua. Ketukan kasual ini sebelumnya tampak sederhana. Tetapi pada kenyataannya, itu sudah benar-benar berbeda dari Sundering Stars. Ini adalah langkah baru, sebuah langkah yang klon tidak tahu. Apa yang direplikasi klon itu adalah Ye Yuan asli, bukan Ye Yuan saat ini. Sekarang, Ye Yuan melampaui dirinya sendiri, itu setara dengan mengumumkan bahwa hari kiamatnya akan datang. Ekspresi klon itu berkedip tanpa henti, jelas tidak bisa menerima kenyataan ini. Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu. Bintang Sundering. Petik 2 Kali ini, yang dihasilkan klon adalah versi lengkap Sundering Stars. Kekuatan langkah ini bisa mengurangi pembangkit tenaga listrik Heaven Glimpse. Kekuatannya bisa dibayangkan. Dia sebelumnya bertarung dengan Ye Yuan, kedua belah pihak tahu kehebatan langkah ini. Jadi dia tidak akan memberinya waktu untuk meluncurkannya sama sekali. Tapi sekarang, Ye Yuan tertidur. Mendering. Klon itu hanya merasakan buram di depan matanya dan pedang pembasmian jahat mengetuk tubuh pedangnya sekali lagi, secara langsung menyelesaikan versi lengkapnya Sundering Stars. Bunuh, bunuh, bunuh. Keadaan klon itu seolah-olah itu gila, melambaikan pedangnya dan menyerbu ke arah Ye Yuan. Tapi kali ini, tidak peduli bagaimana dia menggunakan teknik bela diri, dia tidak dapat menyentuh Ye Yuan sedikitpun. Setiap tindakan Ye Yuan gesit dan tepat ke titik di mana itu membuat rambut orang berdiri, membuat orang merasa dingin dari lubuk hati mereka. Ye Yuan saat ini seperti mesin sedingin es, tepatnya menghitung segala sesuatu di sekitar, mengendalikan segala sesuatu di sekitarnya. Desir. 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 Kloning tidak bisa menyentuh Ye Yuan, tapi tubuhnya tanpa sadar memiliki sejumlah luka yang dipotong oleh Ye Yuan. Ah, 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 saya tidak akan gagal. Petik 2. Klon sebenarnya memiliki emosi manusia dan sangat takut gagal. Namun, Ye Yuan saat ini sangat dingin, dingin sampai dia tidak tampak seperti manusia. Of. Pedang Ye Yuan menembus-menembus lautan kesadaran klon. Tubuh tiruan, mati. Kultivasi kematian, berakhir. Namun, Ye Yuan tidak keluar dari keadaan selfless realm. Sosoknya bergerak, tiba di depan gunung laser heaven span. Semburan aura samar terlihat memancarkan tubuh Ye Yuan. Gunung heaven span kecil tiba-tiba meletus dengan aura yang kuat dan benar-benar menghasilkan resonansi dengan aura yang dipancarkan dari tubuh Ye Yuan. Dasles menyaksikan pemandangan ini secara tetap dari jauh, entah kenapa gelisah. Ye Yuan saat ini tidak bergerak seperti gunung, memberikan Dasles perasaan yang tidak nyata. Seolah-olah, Ye Yuan juga menjelma menjadi gunung heaven span. Di bawah realm tanpa peduli, Ye Yuan secara tidak dapat dijelaskan membuat jejak koneksi dengan Dao Surgawi dan dapat dikatakan telah menjelma menjadi bagian dari heavenly Dao. Di bawah kondisi ini, ia dapat berkomunikasi dengan gunung heaven span kecil hingga batas tertinggi. Hahaha, anak ini memang tidak mengecewakanku. Memang tidak mengecewakan saya, Dasles berkata dengan gelisah. Bab 1429 mencari masalah. Di aula besar, dua mata utusan Surgawi Azurepeak perlahan terbuka. Dua jam sudah habis. Sepertinya, kalian tidak berencana menyerahkan orang itu. Baik sekali. Karena itu masalahnya, utusan Surgawi ini akan pergi dan mengundangnya secara pribadi. Petik 2. Azurepeak tidak memberikan kesempatan untuk menjelaskan, perlahan berjalan keluar dari aula besar. Istana langit kaki langit selalu transcendent, tidak peduli dengan berbagai perkelahian istana suci utama, membiarkan mereka berkembang tanpa batas. Tidak tahu berapa lama sejak utusan Surgawi Sky Futil Divine Palace telah turun ke dunia sekuler. Semua orang tidak berharap bahwa utusan Surgawi ini sebenarnya sangat sombong. Mengganggu budidaya tertutup orang lain adalah tabu semua seniman bela diri. Ini bisa dikatakan dalam nafas yang sama dengan membunuh orang tua seseorang. Karena satu kecelakaan dan itu akan merusak jalan kultifasi orang lain. Hal semacam ini, untuk seniman bela diri manapun, terutama pembangkit tenaga dewa alam, tidak dapat diterima. Ye Yuan tidak diragukan lagi keberadaan seperti penyelamat untuk White Knight's Sacred Palace. Tidak peduli siapa itu, mereka tidak mau mengambil risiko kesalahan besar untuk pergi dan mengganggu pengasingan tertutup Ye Yuan. Bahkan jika yang ini di depan mereka adalah utusan Surgawi Sky Futil Divine Palace. MN Alis Azurepeak berkerut, menatap Bai Chen di depannya dengan dingin. Bocah ini sebenarnya berani menghalangi jalannya. Apakah kamu mencari mati? Utusan Surgawi ini menjatuhkan token langit surga Surgawi. Jika Anda menghentikan utusan Surgawi ini dari melakukan misi saya, bahkan jika Anda adalah penguasa istana suci, saya akan membunuh Anda semua sama saja. Petik 2 Azurepeak memelototi, gelombang aura yang kuat hancur menuju Bai Chen. Seluruh tubuh Bai Chen bergetar, langsung membakap beberapa langkah sebelum nyaris tidak bisa berdiri teguh. Luka yang baru saja diatakan berkobar lagi, seutas darah segar tersisa di sudut mulutnya. Tapi dia benar-benar tidak menyadari hal ini dan berkata dengan Azurepeak dengan tangan tergenggam, utusan dewa, tolong tenangkan amarahmu. Bai Chen tidak berani bersaing dengan istana Surgawi. Hanya saja Grand Elder terlalu penting bagi White Knight Secret Palace kami. Begitu dia mengamuk karena budidayanya terganggu, itu bisa dikatakan sebagai pukulan bencana bagi Istana Suci Malam Putih kita. Bai Chen memohon utusan Surgawi Dewa untuk memberi kami waktu tiga hari lagi. Kami telah mengirim jimat komunikasi ke tempat pengasingan tertutup Grand Elder. Begitu dia mencapai interval kultivasi, dia pasti akan keluar dari pengasingan untuk menyambut utusan Surgawi. Petik 2 Mo Yun awalnya gelisah di satu sisi, berencana untuk bergerak kapan saja. Tapi tidak menyangka Bai Chen benar-benar mengucapkan kata-kata ini. Sepertinya tuan muda mereka akhirnya tumbuh dewasa. Enyah. Namun, Azure Peak tidak bergerak sama sekali saat dia berteriak kepada Bai Chen dengan suara serius. Ekspresi Bai Chen berubah, tidak berharap bahwa orang ini sebenarnya sangat tidak masuk akal. Jika dia dalam pengasingan tertutup selama seratus tahun, apakah utusan Surgawi ini harus menunggu seratus tahun di sini? Utusan Surgawi ini tidak punya banyak waktu luang. Sekali lagi, tersesat. Kalau tidak, jangan salahkan saya. Azure Peak berkata dengan dingin. Ekspresi Bai Siu dan yang lainnya berubah beberapa kali dan mereka berbicara untuk memperingatkannya, Tuan Istana, Minggir. Wajah Bai Chen sebenarnya memiliki tampilan kengganan tetapi tahu bahwa utusan Surgawi ini tidak dapat tersinggung. Konsekuensi dari menyinggung utusan Surgawi, Istana Suci Malam Putih tidak mampu membelinya. Jika dia hanya penyendiri tanpa siapapun, dia lebih baik mati daripada mundur selangkah. Tapi dia saat ini adalah White Palace Palace Lord, mewakili seluruh White Night's Secret Palace. Iya. Bai Chen akhirnya masih membuka jalan. Huh. Azure Peak mendengus dingin dan berjalan tepat di samping Bai Chen. Mo Yun menghela nafas dan pergi menepuk bahu Bai Chen, berkata, ayo kita pergi dan melihat juga. Semoga saja Lord Ye Yuan tidak berada di titik paling kritis saat ini. Petik 2. Bai Chen menganggupkan kepalanya dengan enggan dan mengikutinya tanpa daya. Ini adalah tempat pengasingan tertutup Ye Yuan. Membalas utusan Surgawi Dewa, tepatnya begitu. Yang mulia. Petik 2. Bai Siu baru saja akan membujuk lebih banyak tetapi langsung terganggu oleh Azure Peak dengan gerakan tangan. Perintah dari Istana Surgawi tidak dapat ditolak. Jika dia benar-benar penyusup, tidak ada yang bisa memikul tanggung jawab. Adapun apakah dia saat ini berada di titik kritis kultifasi, itu akan tergantung pada kekayaannya. Petik 2. Suara Azure Peak tidak membawa sedikitpun emosi. Jelas, dia, utusan Surgawi ini, memiliki perspektif yang tinggi dan menyendiri. Pada saat ini, aura di tubuh Azure Peak meroket, tiba-tiba melemparkan telapak tangan, membanting tepat ke pintu. Hati Bai Chen dan yang lainnya melompat ke tenggorokan mereka, ingin menerkam untuk memblokir telapak tangan ini. Tapi telapak tangan ini sangat kuat. Bahkan susunan besar yang didirikan di luar ruang kultifasi pasti tidak akan mampu menahannya juga. Ledakan Telapak tangan ini menghancurkan susunan besar tanpa kejutan, membanting pintu kamar budidaya. Tetapi tepat pada saat ini, aura suci yang tak terbandingkan menyelimuti seluruh halaman, membuat setiap orang memiliki dorongan untuk bersujud dalam ibadah. Uh huar Seluruh orang Azure Peak mirip dengan pukulan berat, langsung memuntahkan setegup besar kabut darah, tubuhnya terbang ke belakang. Dia benar-benar langsung pingsan. Semua orang menatap pemandangan ini dengan wajah tercengang, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Layar cahaya suci turun dari langit, membungkus seluruh ruang budidaya di dalamnya. Ini, apa yang sebenarnya terjadi di sini. Aura yang datang dari ruang budidaya sangat mengerikan. Saya, saya sebenarnya memiliki dorongan untuk ingin melarikan diri. Petik 2. Mungkinkah itu? Lord Ye Yuan adalah putra dewa legendaris. Utusan dewa surgawi mencemarkan kekuatan dewa barusan. Petik 2. Hanya apa yang dibudidayakan Lord Ye Yuan? Ini terlalu mengerikan. Utusan dewa surgawi adalah pembangkit tenaga listrik surga glimps yang agung. Dia benar-benar tersingkir. Petik 2. Melihat azurepeak terbaring di tanah tak sadarkan diri, tidak tahu kenapa, Bai Chen sebenarnya merasa puas di hatinya. Orang ini benar-benar membawa masalah pada dirinya sendiri. Hahaha, Tuan Ye Yuan adalah Tuan Ye Yuan, selamanya tidak bisa diperkirakan dengan akal sehat. Bai Chen diam-diam senang. Tak lama, cahayanya memudar. Semuanya kembali normal. Berderit. Pintu ruang budidaya terbuka dari dalam. Ye Yuan perlahan berjalan keluar. Saat Ye Yuan muncul, banyak pembangkit tenaga dewa alam di halaman benar-benar merasa seperti gunung tai hancur di atas tiba-tiba. Aura suci di tubuh Ye Yuan terpotong dari kain yang sama seperti layar cahaya sebelumnya. Melihat begitu banyak orang berkumpul di halaman, Ye Yuan berkata dengan tatapan bingung, apa yang kamu lakukan di sini. Bai Chen datang sebelum Ye Yuan dan menceritakan dengan singkat peristiwa yang terjadi baru-baru ini. Alis Ye Yuan berkerut sedikit ketika dia mendengarnya. Rumor ini jelas sengaja disebarkan oleh seseorang. Dalam sekejap, Ye Yuan banyak memikirkan. Dengan pemahaman Ye Yuan tentang Bai Chen, dia tidak akan melakukannya. Lalu, apakah itu Moyun? Entah itu, atau itu adalah istana suci hujan musim gugur yang tidak ditugaskan untuk menderita kerugian besar, dengan sengaja mengarang rumor ini dan menyebarkannya. Kecuali, kabar angin ini bukan rumor, tapi nyata. Tentu saja, masih ada kemungkinan lain, yaitu ada orang lain yang tahu identitasnya dan ingin meminjam kekuatan Sky Futil di Fine Palace untuk menghabisinya. Ketiga situasi ini semuanya mungkin. Mungkinkah itu, Akademi Wumeng juga memiliki seseorang memasuki dunia Sky Futil. Hati Ye Yuan tenggelam, kemarahan yang tak bisa dijelaskan membakar perutnya. Bukan tanpa kemungkinan ini. Keluarga Qin bahkan bisa memengaruhi pengambilan keputusan Tuan Kota Wumeng. Mengetahui bahwa dia ada di Sky Futil World dan mendapatkan koordinat dunia ini sepertinya bukan sesuatu yang tidak terpikirkan. Ye Yuan melirik Bai Chen dan berkata dengan cemberut, Kamu terluka. Dia melirik Azurepeak yang terbaring di tanah dan berkata, Itu dilakukan oleh orang itu. Bab 1430 Perusakan Rahasia Melihat bahwa Ye Yuan memiliki tanda-tanda terbang dari pegangan, Bai Chen buru-buru berkata, Tuan tidak boleh marah. Utusan Dewa Surgawi tidak bisa tersinggung. Petik 2 Alis Ye Yuan berkerut sedikit dan dia berkata dengan anggukan, Baiklah, aku mengerti. Tapi, Petik 2 Bai Chen hanya merasa buram di depan matanya dan dia kehilangan pandangan Ye Yuan. Bang! Semua orang hanya merasa kerisan mereka kencang. Satu. Tubuh Azurepeak langsung ditendang terbang. Ketika Azurepeak bergerak sebelumnya, Justru saat Ye Yuan dan gunung laser Heavenspun menghasilkan resonansi. Dengan kekuatan gunung laser Heavenspun bocor, Bagaimana mungkin itu memungkinkan ketidaksopanan sesama Dewa Langit Sekilas? Dengan ini, Itu hanya baik mengetuk ujung tombak. Dia jatuh pingsan oleh kekuatan recoil. Saat ini, Azurepeak dalam keadaan koma. Ye Yuan seperti menendang bola karet, Satu demi satu, Tidak membiarkannya mendarat sama sekali. Menendang lebih dari selusin kali berturut-turut, Ye Yuan mendarat dengan apung. Bang! Tubuh Azurepeak yang kuat mendarat, Menghancurkan hamparan batu bata hijau. Kelompok seniman bela diri semua membalikkan wajah mereka, Tidak tahan melihat langsung ke sana. Tetapi tidak tahu mengapa, Termasuk Bai Siu, Masing-masing dari mereka semua merasa sangat terbebaskan. Azurepeak ini mengandalkan bahwa ia adalah utusan surgawi. Itu karena hidungnya hampir menunjuk ke langit. Selain itu, Terlepas dari apakah kekuatan Bai Chen kuat atau tidak, Dia adalah penguasa istana White Night Sacred Palace. Azurepeak mendisiplinkannya seperti cucu, Yang mendisiplinkan istana suci malam putih sebagai cucu. Bagaimana mungkin mereka semua, Orang-orang ini, Merasa seperti memiliki wajah. Cara Ye Yuan dalam melakukan sesuatu, Mereka tidak berani. Tetapi mereka merasa sangat lega menonton. Men, Tentang itu, Eiter Wei, Dia tidak sadar dan tidak akan mengingat hal-hal sekarang juga. Bawa dia ke bawah dan ingat untuk mengatur ruang sayap kelas satu. Jangan biarkan orang mengatakan bahwa kita meremehkan utusan surgawi dewa, Ye Yuan berkata dengan lemah. Semua orang saling bertukar pandang dan mengikuti Ye Yuan ke aulah besar. Setelah tiba di aulah besar, Semua orang memandang Ye Yuan dengan mata ingin, Ingin berbicara, Tetapi sulit untuk berbicara. Ye Yuan tidak bisa menahan senyum dan berkata, Katakan apapun yang kamu miliki. Aku juga bukan binatang buas. Petik 2. Mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke Bai Chen. Bai Chen mengeraskan kulit kepalanya dan berkata dengan tangan tergenggam, Tuan Ye Yuan, Sebenarnya, Semua orang khawatir tentang rumor ini. Kita semua ingin bertanya apakah guru, Anda penyusup atau tidak. Lagi pula, Tuan Ye Yuan, Kamu awalnya adalah pembangkit tenaga listrik penyendiri. Selain itu, Usia Anda masih muda, Dan Anda memiliki kultivasi yang mengerikan. Ini benar-benar tidak selaras dengan pembangkit tenaga listrik Sky Futil World kami. Tapi kali ini, Utusan Dewa Surgawi membawa kuil Tianlu. Di bawah kuil Tianlu, Semuanya akan terungkap. Baca lebih banyak novel baru di list novel. Kom. Saat kata-kata ini keluar, Tatapan semua orang terpaku pada Ye Yuan, Ingin melihat apa yang dia katakan. Pada kenyataannya, Semua orang ditahan sampai mereka akan meledak. Bagaimanapun, Itu adalah masalah hidup dan mati yang utama. Lebih jauh, Semakin menyebar, Semakin jelas dan dramatis. Setiap orang secara alami cemas dan ragu dalam hati mereka. Kulit Bai Chen tampak agak pucat karena gugup dan cedera. Dia mengajukan pertanyaan di permukaan tetapi sebenarnya memperingatkan Ye Yuan bahwa itu tidak bisa disembunyikan lagi. Ambil kesempatan ketika utusan Dewa Surgawi belum bangun dan bergegas dan meninggalkan dunia kaki langit. Ye Yuan meliriknya, Mengerti dengan diam-diam, Tetapi berkata sambil tersenyum, Tidak ada gunanya untuk mengatakan lagi. Karena utusan Dewa Surgawi membawa kuil Tianlu, Lalu biarkan dia mencobanya. Lihat apakah dia bisa mencerminkan saya atau tidak, Pengganggu ini. Petik 2. Saat semua orang mendengar ini, Mereka segera menghela nafas panjang lega. Dengan kata-kata Grand Elder, Batu besar di hati kita ini akhirnya mendarat. Bagaimana mungkin Grand Elder menjadi pengganggu? Ketika dia dalam pertempuran sengit dengan Lan Zero, Mereka sudah berjuang sejauh itu dan tidak melihat Heavenly Dao menghasilkan penolakan terhadapnya juga. Petik 2. Kamu tidak bilang. Beberapa hari ini, Itu menyebar dengan sangat jelas dan dramatis. Saya benar-benar agak takut. Petik 2. Bukan begitu. Itu terutama karena Grand Elder terlalu muda, Terlalu tangguh, Pada tingkat yang sama sekali berbeda dari kita, Orang-orang biasa-biasa saja ini. Petik 2. Hahaha. Setelah semua orang menghilang, Di dalam ruang rahasia, Ekspresi Bai Chen dan Mo Yun tidak terlalu baik. Tuan Ye Yuan, Sebaiknya kamu pergi. Saya tahu Anda mengatakan itu untuk menenangkan semua orang. Tetapi kuil Tianlu berbeda, Karena itu dibuat untuk secara khusus menargetkan Anda semua, Pengambil percobaan ini. Bai Chen mendesak. Ye Yuan mau tak mau menjadi tertarik pada saat dia mendengar. Meskipun dao penyempurnaan artefak langit Futil World ini tidak di atas Heaven Spun World, Ia memiliki keunikannya. Hanya apa ini kuil Tianlu? Bicarakan, Tanya Ye Yuan. Bai Chen melihat bahwa Ye Yuan memiliki pandangan yang acuh-ta'acuh Dan menjelaskan asal-usul kuil Tianlu secara detail. Ternyata Sky Futil World menemukan bahwa cukup banyak pencoba Yang semuanya memiliki banyak cara penyembunyian. Selama mereka tidak mendesak esensi surgawi sampai batas, Sangat sulit untuk membangkitkan penolakan Heavenly Dao. Bahkan ketika menghadapi pembangkit tenaga dewa alam, Mereka bisa menutupi dengan sangat baik juga. Oleh karena itu, Istana Surgawi Sky Futil menyempurnakan kuil Tianlu untuk membuat orang-orang ini mengungkapkan segalanya. Kuil Tianlu ini dikatakan sebagai artefak surgawi-surgawi yang disempurnakan oleh dewa artefak Bintang 3, Yang mengandung sebagian penindasan Sky Futil Heavenly Dao. Selama salah satu mengaktifkan kuil Tianlu dan penyusup mendekat dalam jarak tertentu, Secara otomatis akan ada respons dan menyerang pihak lain. Bahkan jika penyembunyianmu berarti menantang surga dan bisa bersembunyi dari respons kuil Tianlu, Selama kau meneteskan setetes darah segar, itu bisa merasakannya juga. Menurut apa yang aku tahu, sudah ada tidak kurang dari beberapa ratus peserta sidang yang telah meninggal di bawah kuil Tianlu. Tuan Yeyuan, sebaiknya kamu pergi. Mo Yun juga mendesak dengan getir. Yeyuan juga mendecakan lidahnya dengan heran ketika dia mendengar. Kemampuan pemurnian artefak ini benar-benar mengesankan, Untuk benar-benar dapat mengintegrasikan jejak dao surgawi ke dalam artefak surgawi. Cara artifiser ini sangat mengesankan. Setelah mendengarkan ini, Yeyuan tersenyum ringan dan berkata, Saya katakan sebelumnya, demi miriat Longevity Heavenly Soul Stoney, saya akan melakukan apapun. Kalian yakinlah, jika aku benar-benar tidak bisa bersembunyi dari penyelidikan kuil Tianlu, aku juga tidak akan melibatkan kalian semua. Petik 2 Saat Bai Chen mendengar, dia marah dan berkata dengan marah, Tuan Yeyuan, apa yang kamu katakan? Kehidupan saya ini diberikan oleh Anda, apakah saya masih takut Anda terlibat? Hanya saja kuil Tianlu ini benar-benar terlalu tangguh. Saya takut. Orang bisa mengatakan bahwa Bai Chen benar-benar khawatir tentang keselamatan Yeyuan. Jika dia benar-benar ketahuan, bahkan jika Azurepeak ini tidak bisa membuat Yeyuan tinggal, itu juga akan sangat sulit bagi Yeyuan untuk melarikan diri dari Sky Footy World. Yeyuan tersenyum dan menepuk bahu Bai Chen, dan perlahan-lahan pergi. Azurepeak tiba-tiba membuka kedua matanya dan tiba-tiba duduk dengan kaget. Ark. Rasa sakit. Sangat menyakitkan. Petik 2. Urat hijau berdenyut di dahi Azurepeak, langsung berkeringat dingin. Gelombang rasa sakit yang menusuk jantung sepertinya menyebar ke seluruh tubuhnya seperti arus listrik yang tidak terputus. Membanting. Azurepeak langsung berguling dari tempat tidur dan jatuh terguling-guling kesakitan. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan tangisan minta tolong. Beberapa tendangan Yeyuan itu tampak biasa dan hambar. Sebenarnya, setiap tendangan sangat istimewa. Seseorang seharusnya tidak melihat apa latar belakang Yeyuan. Bahkan, dia terlalu akrab dengan titik akupuntur pada tubuh seorang seniman bela diri. Dengan ketangguhan tubuh fisik dari pembangkit tenaga dewa alam, beberapa tendangan itu tidak meninggalkan luka tersembunyi di tubuhnya. Itu baru saja melepaskan cedera serangannya ke tingkat terbesar. Sekarang, saat dia bangun, rasa sakit ini langsung meletus, membuatnya menderita cukup lama. Azurepeak saat ini meringkuk di tanah, tubuhnya berkedut tanpa henti, tampak sangat menyedihkan.